Intro Kita lihat, sepah abu beta ini atau gamat emas ini, dia mengandung vitamin A Bapak Ibu Ya kita lihat, vitamin A ini fungsinya buat apa? Pertama, menjaga kesehatan mata, menurunkan risiko labun senja Ini sangat penting bagi anak-anak usia sekolah Di mana harus selalu belajar, harus selalu membaca dan sering membaca Di setiap kesempatan di kamar, di meja belajar, di mana mereka harus membaca Karena begitu banyak tugas, begitu banyak yang harus mereka baca Sehingga kita kasih ini sepah abu beta yang mengandung gamat emas Vitamin A ini untuk menurunkan risiko mata minus atau labun senja Berikutnya, vitamin A ini untuk perkembangan sel sperma dan sel telur Jadi Bapak Ibu yang ingin subur Misalnya ada infeksi di saluran kelaminnya Infeksi parasit, misalnya rubella, toxo Kalau itu semua sudah diobatin, tinggal kita memacu pertumbuhan sel telur Ya kan parasit sudah dimatiin, sudah diberesin Kita minum suplemen yang bisa memacu kesuburan Salah satunya adalah dengan gamat emas ini Vitamin A ini untuk membantu perkembangan sel sperma dan sel telur Kemudian mencegah kerusakan kolagen dan meningkatkan produksi kolagen di dalam tubuh kita Bapak Ibu cobain deh, kalau minum beta secara rutin Jangan dalam satu bulan ya, kita menilainya enam bulan sampai satu tahun Tapi rutin ya, sehari tiga kali Jangan pernah putus, lihat dalam satu tahun Nanti seolah-olah badan Bapak Ibu tidak menua Orang akan lihat begitu nanti Ya kita mungkin Natal ke rumah saudara Hari Natal ya, atau yang berlebaran Atau yang merayakan imlek ketika kumpul-kumpul Nanti orang lain yang akan bilang Kok kamu gak berubahnya bisa terpana gitu Lihat dari atas ke bawah ya Kok kulitnya gak berubah Umur berapa sekarang? Empat, lima Ah yang benar Benar Ah bohong kali Kenapa? Karena kulit-kulitnya itu masih kencang Kenapa? Ya ini karena adanya vitamin A Ada gamat Ya dan dia meningkatkan produksi kolagen Sudah meningkatkan produksinya Mencegah Ya supaya psikologennya itu gak cepat rusak Tujuannya untuk membantu elastisitas dan kepencangan kulit Berikutnya mengurangi risiko terjadinya kanker Nah, gimana kok vitamin A bisa mencegah terjadi kanker? Bisa Karena vitamin A ini salah satunya dia bersifat sebagai antioksidan Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Ini gamat ini bisa sebagai anti kanker Orang bingung Oh ya benar Betul Salah satunya adalah dia mengandung vitamin A sebagai antioksidan Namun kalau vitamin A ini terlalu banyak Berlebihan bisa bersifat sebagai prooksidan Tapi kalau banyaknya terlalu banyak Ya paling sehari harus minum 50 kapsul, 40 kapsul gitu ya Tapi gak mungkin kan kita minum segitu banyak Vitamin A ini juga menunjang pertumbuhan janin Jadi bagi yang hamil ya Kira-kira di atas 6 bulan ya Di atas 6 bulan Setelah 6 bulan ke atas minum kita Minum supabu beta ini Karena menunjang pertumbuhan janin Nanti anak yang lahir dia cenderung lebih tinggi Dan struktur tulangnya lebih padat Kemudian ini meningkatkan imunitas pada ibu hamil Ibu hamil gak gampang sakit dengan adanya vitamin A pada supabu beta Dan menjaga kepadatan sel tulang Nah siapa yang gak butuh sel tulangnya padat Ya saya aja butuh Iya dong umur saya udah 44 15 tahun lagi Waduh kalau gak dijaga-jaga Kepreset dikit patah ya Jadi udah jadi malu lah Jadi mulai dari sekarang tuh saya minum supabu beta Bapak ibu juga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax